Intro Saya lagi bersama koboy-koboy dari Sumba Timur, tepatnya di desa Rambangaru. Jadi kenapa disebut koboy? Karena memang disini cuma orang-orang pilihan yang bisa menjinakan kuda liar. Intro Selain sebagai hewan ternak, keberadaan kuda bagi sebagian masyarakat Nusantara juga berhubungan erat dengan adat dan tradisi. Salah satu daerah yang cukup kuat tradisi kudanya tentu saja Sumba Timur. Tanah punjara, merupakan sebutan bagi para penjinak kuda liar ini. Mereka merupakan orang-orang pilihan yang berpengalaman. Meski memiliki ukuran relatif kecil, namun tenaga dan kecepatan lari kuda khas tanah Sumba ini tak perlu dilakukan lagi. Itu sebabnya kuda yang kami tunggangi harus memiliki tenaga yang mampu mengimbangi kuda-kuda liar. Oke, jadi ini lagi mau jurat kuda pakai alatnya pakai tali seperti ini ya om. Tali yang dibuat bundaran nanti dilempar di leher kudanya. Untuk mempermudah penangkapan kuda liar harus menggunakan strategi yang tepat. Kamu mau jalan. Kuda sasaran harus dibuat capek lebih dahulu supaya leku hiru atau tali pengikat tradisional bisa mengikat leher kuda liar. Meski dilakukan dengan penuh kerjasama, tapi tetap butuh waktu untuk menangkap satu ekor kuda di sini. Jadi memang kuda-kuda liar ini di luar perkiraan saya kecepatannya jadi memang benar-benar cepat banget. Sehingga yang mau menjeratnya pun harus seimbang dengan kuda yang ditunggangin. Kalau misalnya enggak, bisa jatuh duluan sebelum ngejerat. Jadi benar harus-harus ini ya om, harus yang terlatih. Jadi dia, aduh, saya miring, saya miring, saya mundur om. Oke om, jalan om. Ini akhirnya kudanya dapet terjerat sama ubu tuh. Lihat, susah banget ini loh, satu aja tuh susah banget. Nariknya pun, ini harus hati-hati. Kalau misalnya enggak, beban kita lebih kecil daripada kudanya, kita bisa jatuh. Jadi benar-benar harus seimbang. Kuda sandal merupakan ras kuda asli Pulau Sumba. Ukurannya kecil, tapi nama besarnya sudah tersebar ke seantero negeri. Aduh, akhirnya dapet juga. Jadi ini salah satu kuda yang mau kita cap ya om ya. Akhirnya dapet juga setelah tadi berlama-lama kita giring ya om. Yang pengalaman pun belum tentu bisa dapet langsung cepet. Jadi memang harus setengah mati dulu ya om, baru bisa dapet. Waduh, capek. Jadi memang harus begini caranya. Kalau misalnya di label, itu nanti bisa capat. Tapi kalau misalnya di capat juga, itu bisa luntur. Jadi salah satu caranya, yang paling ampuh ya ini. Masyarakat desa adat Rambangaru NTT masih memegang erat kepercayaan Marapu. Setiap prosesi penangkapan kuda, masyarakat adat selalu berkumpul meminta restu sang kuasa. Jadi memang masyarakat disini masih akan kental akan adatnya. Jadi dilaksanakanlah ritual ini dan juga potong ayam. Lain di Sumba, lain pula tradisi kuda di dataran Bima. Selain kecepatan, kuda juga memiliki kekuatan otot yang sangat luar biasa. Wah, apa yang terjadi? Saya kaget banget. Tiba-tiba kudanya mengamuk, menerobos pagar yang harusnya menjadi pembatas. Semuanya langsung panik, tapi lagi dikondisikan. Semoga tidak apa-apa dan pertandingan masih bisa terus berlangsung. Lihat tuh sebelah sana. Kudanya melaju dengan sangat cepat. Walaupun dia mengangkut gerobak. Pertandingan aduk gerobak kuda ini biasa dilakukan di lintasan sepanjang kurang lebih 1 km. Kuda tidak memiliki tulang selangka, sehingga mamalia ini bisa melangkah lebih lebar. Selain itu, terdapat mekanisme pada tulang dan otot kaki kuda yang menurunkan jumlah tenaga yang dikeluarkan ketika berlari semakin kencang dan meningkatkan kemampuan bergeraknya. terdapatnya. Wah, ini dia yang menang. Wah, tos dulu bang. Selamat ya. Sekarang saya siap untuk gabung bersama tim Garuda atau bersama Pak Ahmad. Saya gabung ya, Pak. Baik. Jadi instruksinya, saya harus benar-benar memegang gerobaknya dengan sangat kuat. Karena ya itu tadi, pacuannya kencang banget. Ikuti tinjak saya, Jajak Petualang. Kuda yang dijadikan pacuan gerobak memiliki kriteria khusus. Memiliki bahu kekar, badan panjang, dada lebar, dan bukaan kaki lebih sempit. Kalau sudah mulai didelongkan, saya makin sempit. Sebagai salah satu hewan tercepat di dunia, mamalia satu ini bisa berlari hingga 70 km per jam. Makanya di beberapa daerah, selalu dimanfaatkan untuk adu kecepatan. Luar biasa! Waduh, mantap! Akhirnya sampai juga. Luar biasa sensasinya. Pacuannya itu cepat sekali loh. Tadi saya sempat deg-degan ketika kudanya itu ke kanan dan ke kiri, tapi akhirnya tetap lancar. Ini pengalaman yang sangat luar biasa ya. Bisa mengikuti kegiatan pacuan gerobak yang biasa diadakan sama masyarakat setiap minggu. Dan tentunya ini sudah menjadi tradisi dari masyarakat Bima yang dijaga turun ke murung. Dan semoga seterusnya bisa terus dilestarikan. Ikuti jejak saya, Jajak Petualang. Di dataran tinggi Gayo Aceh, pacuan kuda menjadi ajang perlombaan dan bagian tradisi lokal. Oke, sekarang saya sudah ada di wilayah pacuan kuda. Ini sebentar lagi akan race dan joggingnya itu dari segala umur. Ada yang dewasa, ada juga ini yang anak-anak kelas berapa? Satu. Umurnya masih 12 tahun, ada? 12 tahun? Baru 12 tahun. Karena memang biasanya anak kecil itu dipakai untuk jadi joki karena tubuh dia lebih ringan. Jadi nanti waktu dia balap akan lebih kenceng lari kudanya. Kuda-kuda pacu di sini merupakan kuda ras lokal asli dari dataran tinggi Gayo. Jadi setiap kudanya akan dimasukin ke bokstar, dia akan dibawa keliling dulu sama jokinya atau pemiliknya. Jadi mereka darahnya harus panas dulu. Jadi supaya nanti larinya kenceng sekencang-kencangnya. Maksimal lah tenaganya. Perlombaan pacuan kuda bukan hanya menjadi kegiatan untuk bersenang-senang saja. Warisan turun-temurun ini telah berakar kuat menjadi tradisi di tiap-tiap daerah. Cepet banget larinya juga selewat sedetik langsung saya kalau bisa liat lagi. Dan semua kuda ini adalah kuda lokal dari Takemon. Keren banget. Ini dia yang menang di race ketiga kudanya. Ini kuda lokal kan ya bang? Ini tadi larinya cepet banget. Dan ini abang joginya juga hebat banget. Jaga keseimbangan di atas kudanya. Keren banget. Kalau saya ada jatuh.